B.A. Cukai musnahkan barang ilegal senilai 165 miliar rupiah. B.A. Cukai gelar pemusnahan besar-besaran barang milik negara, BMN, ex-Kepabeanan dan Cukai, serta barang rampasan negara di kantor pusat B.A. Cukai, Rawamangun, Rabu, 31 Juli. Pemusnahan barang rampasan negara ini dipimpin langsung dirjen B.A. dan Cukai, Askolani. Dia menjelaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan barang hasil penindakan Direkturat Penindakan dan Penyidikan P2 B.A. Cukai beserta 3 unit vertikal B.A. Cukai. Rincian barang yang dimusnahkan ialah 162.708 botol minuman mengandung etil alkohol MMEA, 12.646.930 batang rokok, 184 batang cerutu, 4.787 buah hasil pengolahan tembakau lainnya ekstrak dan esens tembakau HPTLEET, 74.450 gram molasses dan 40.292 gram tembakau iris. Askolani mengatakan, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 165 miliar rupiah. Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemusnahan besar-besaran B.A. Cukai ini digelar di tiga lokasi berbeda, yakni Kantor Pusat B.A. Cukai, Tempat Penimbunan Pabean, TPP Cikarang, dan PT Solusi Bangun Indonesia, Bogor. Menurut Askolani, pemusnahan ini menjadi wujud transparansi penindakan di bidang kepabeanan dan Cukai, juga cerminan sinergi antar instansi di bidang pengawasan. Terima kasih telah menonton!